Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi teman-teman Analis.co.td Dan Untuk saat ini kita akan bahas Ini terkait pertanyaan Kenapa saham bisa Halal Forex tidak atau forex haram Karena saya sudah membuat Video sebelumnya soal Hukum forex dalam islam atau Forex halal Atau haram Nah sekarang kita Mau menjawab sebuah pertanyaan Kenapa ada saham syariah Tidak ada forex syariah Sekalipun sekarang ada yang mengklaim Itu forex syariah karena tanpa Trading swap Tapi itu bagi saya pribadi itu tidak bisa Belum bisa dikatakan syariah Karena ada ketentuan yang sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Oke teman-teman ini ada banyak pertanyaan Sini saham halal atau tidak Halalkah saham dalam islam Trading saham Halal atau haram Saham syariah halal atau haram Nah itu yang Kita akan jawab saat ini Oke sebelum itu Silahkan subscribe dulu Dan Klik tombol lonceng di sampingnya Dan jangan lupa berkunjung ke blog Analis.co.id Atau belajarsaham.analis.co.id Oke Sekarang kita buat Apa dulu Buat spesifikasinya dulu Jadi saham yang kita maksud seperti apa Jadi Saham yang kita maksud halal Itu adalah saham syariah Jadi tidak semua saham di bursa efek itu Halal Khusus untuk saham syariah saja Kemudian forex yang kita katakan haram Itu forex Dalam artinya spekulasi Jadi perdagangannya memang hanya untuk menjadikan uang sebagai komoditas Kalau dalam saham syariah Itu kita lihat dari jenis bisnisnya Cara penawarannya Kemudian metode transaksinya seperti apa Pakai sistem margin Atau bisnis dari perusahaannya Menjalankan bisnis yang haram Misalnya Bank konvensional Jelas-jelas tidak akan pernah diakui sebagai saham syariah Kalau forex Spekulasi disini banyak yang Mengatakan bahwa spekulasi itu Kalau Kita belinya tidak pakai ilmu Tapi itu tidak bisa kita jadikan dasar Karena Bank konvensional juga punya ilmu Tapi tetap tidak syariah, tidak halat Kemudian Orang mau berjudi misalnya Itu juga punya ilmunya Tapi kalau kita katakan Karena tidak punya ilmunya Kemudian haram Atau spekulasi Itu tidak bisa jadikan dasar Nah ini saya cuma mau Apa namanya Memberikan pemahaman pada teman-teman semua Bahwa yang kita maksud saham halal itu ya saham syariah Forex haram itu ya forex yang Memang tujuannya untuk menjadikan uang sebagai komoditas Ada pun yang misalnya Jual beli online Atau Misalnya mau beli barang Kemudian terjadi pertukaran mata uang Itu kita nilai sebagai konversi Dan itu wajar Karena Ada perbedaan antara Transaksinya Karena transaksinya bukan uang dengan uang Tapi Uang dengan barang Dan Kalaupun terjadi perubahan Apa namanya Terjadi jual beli uang Itu Bentuknya bukan Kita katakan untuk spekulasi Tapi Karena ada tujuan untuk Transaksi Dan itu dibenarkan Teman-teman Nanti saya kita jelaskan lagi Oke selanjutnya Kita membandingkan Yang membuat Saham syariah itu Bisa ada saham syariah Forex haram itu Yang pertama adalah Ada transaksi penggantinya Jadi teman-teman harus tahu Bahwa ketika Saham itu naik Ataupun turun Itu karena memang ada Ada faktor yang membuat itu berubah Terutama karena kinerja Sahamnya lagi untung Nah kalau ada yang membantakan Saham terkadang naik turun Dalam waktu sehari Sedangkan laporan keuangan Dirilis 4 bulan sekali Nah itu tidak bisa kita hindari Karena itu adalah Faktor Kejolak pasar Jadi faktor kejolak pasar itu Bisa terjadi pada semua Instrumen investasi Termasuk teman-teman Kalau beli Tanah Tanah itu bisa berubah Naik turun harganya Bukan karena faktor fundamentalnya Atau faktor dari tanahnya Tapi karena terkadang Karena isu Misalnya mau dibangun perumahan Itu akan naik turun juga harganya Bahkan akan naik berkali lipat Tidak sesuai dengan fundamentalnya Atau nilai sebenarnya Dari tanah tersebut Nah itu Yang perlu teman-teman ketahui Loh kok Kenapa forex bisa haram Nah forex itu Ini belum bisa dijadikan sebagai Dasar utama teman-teman Lihat di slide selanjutnya lagi Karena forex itu perdagangannya Karena faktor pasar Perubahan nilai uangnya itu Karena faktor pasar murni Beda dengan saham Saham itu memang ada perusahaannya Yang bergerak Yang menjalankan bisnisnya Kemudian Harga sahamnya berubah Naik turun Tapi ini belum bisa jadi dasar Kuat Kenapa saham bisa halal Forex bisa haram Nah Selanjutnya Ini yang paling menentukan teman-teman Kenapa Hukum saham dalam isram Atau forex halal atau haram Yang pertama Yang kedua ini adalah Angka Angka yang tertera dalam saham itu Itu bukan nilai Nilai uang Tapi nilai kepemilikan Terhadap Setiap lembar saham Dari Perusahaan Jadi Kalau teman-teman baca disini Angka yang tertera adalah Nilai kepemilikan investor Pada harga perlembar saham perusahaan Jadi angka-angka yang tertera itu Bukan uang Sama sekali Jadi kalau mau Kita katakan Dasar Menjadikan uang Sebagai komoditas Untuk jual beli Saham tidak termasuk Dalam kategori itu Karena Itu Nilai dari Kepemilikan kita Terhadap Saham perusahaan Sama saja Kalau Teman-teman Jual beli tanah Yang diperjual belikan adalah Sertifikatnya Nah sertifikat itu Mewakili tanahnya Seperti juga dengan saham Angka yang tertera itu Mewakili kepemilikan kita Terhadap perusahaan Jadi itu bukan Jual beli mata uang Berbeda dengan forex Angka yang tertera itu Memang angka uang Jadi ketika kita melakukan Transaksi Tujuannya hanya Untuk mendapat keuntungan Dari perubahan Nilai dari uang tersebut Maka itu Sudah kita katakan Sebagai Apa namanya Menjadikan uang Sebagai komoditas Nah dalam Hukum Islam Itu semua Ulama sepakat bahwa Uang itu bukan Sebagai komoditas Dan siapa yang menjadikan Uang sebagai komoditas Maka itu haram Kemudian bagaimana Ketika misalnya Orang menjadikan forex Itu untuk Tujuan transaksi Itu boleh Teman-teman Jadi Pertukaran mentah uang Untuk transaksi Jual beli online Misalnya Itu bisa Karena memang Tujuannya untuk transaksi Atau Untuk jaga-jaga Itu juga bisa Nah Kapan kita katakan Itu sebagai Bentuk Menjadikan uang Sebagai komoditas Kalau Uang itu Hanya berputar Di antara Orang-orang yang punya Akun forex Dan itu Nyatanya memang Seperti itu Jadi Orang yang punya Akun forex Hanya bisa Bertransaksi Dengan Pemilik akun forex Lain Di perusahaan Sekuritas lain Sehingga Yang terjadi Sebenarnya Itu hanya Menjadikan uang Sebagai komoditas Dan itu Jelas-jelas haram Berbeda dengan saham Jadi Angka yang tertera Itu bukan uang Teman-teman Jadi Ketika kita Melakukan Jual beli saham Yang kita Perjual belikan Itu adalah Nilai perlembar sahamnya Sama saja Kalau teman-teman Jual beli Sertifikat tanah Yang kita Jadikan itu Nilai kepemilikan kita Terhadap tanah tersebut Mungkin Itu yang teman-teman Harus tangkap Kenapa saham Bisa halal Forex Forex kemudian Banyak yang mengharapkan Saya juga di video sebelumnya Sudah Mengatakan bahwa Forex haram Karena Ada Ada Satu yang tidak bisa Terpenuhi dalam Hukum forex tersebut Kemudian yang ketiga Adalah Ada kriteria Dan batasannya Jadi saham Halal Ada saham halal Ada saham haram Dalam islam Jadi Itu Dilihat dari jenis bisnisnya Misalnya Dia jual beli Apa namanya Minuman keras Misalnya Dalam Hukum islam Itu jelas haram Sehingga Sahamnya juga Tidak bisa Kita beli Karena dia saham yang Kategoris bukan saham syariah Kemudian Cara penawarannya Atau jenis sahamnya Itu saham preferen Atau saham biasa Teman-teman Kalau beli saham Ya beli saham yang biasa saja Kalau mau yang syariah Saham preferen itu Memang Tidak Jarang Tidak ada Diteransaksikan Di bursa efek Itu biasanya Kalau mulai Mau penawaran Biasanya baru Ditawarkan Intinya itu Sama dengan Obligasi Karena Si perusahaan Harus memberikan Keuntungan Dalam jumlah Yang sama Setiap periode Yang sudah ditentukan Sehingga itu Dalam hukum islam Itu tidak boleh Karena Ya namanya Keuntungan itu Baru akan terjadi Setelah bisnis Dijalangkan Bukan sebelum Bisnis dijalangkan Sehingga Kalau ditentukan Yang harus dibayar Sekian Sedangkan bisnisnya Belum dijalangkan Maka itu haram Dalam hukum islam Karena ada yang Dirugikan Kemudian Forex Forex itu Kalau menurut saya Saya pribadi Dan Saat ini Kita tidak bahas Dalir Dalirnya itu Sudah panjang lebar Di video sebelumnya Soal forex juga Jadi Haram mutlak Karena memang Forex itu Menjadikan uang Sebagai komoditas Kalau memang Tujuannya hanya Untuk transaksi Misalnya Untuk Apa namanya Jual beli online Kemudian Dan sebagainya Itu boleh saja Dan Soal money changer Itu sebenarnya Money changer Yang paling Paling bisa kita katakan Sebagai Jual beli mata uang Yang syariah Karena ada hadis Yang menatakan Bahwa Harus Yad Yadin bil Yad Atau Yad Biat Atau Tangan dengan tangan Jadi Kalau transaksi Itu tidak Dilakukan Itu sebenarnya Masih banyak Orang yang Mengatakan Forex itu Haram Jadi teman-teman Mau jual beli mata uang Ya Ke Money changer Itu sebenarnya Tapi kalau Secara online Itu masih Dipertanyakan Karena Selain Menjadikan Sebagai komoditas Banyak Banyak Hukum-hukum Yang tidak tercapai Di Dalam transaksi Forex tersebut Secara online Oke teman-teman Kalau Belum jelas Atau terlalu Panjang Penjelasannya Silahkan komentar Di bawah Dan Saya mau tahu Teman-teman Pro atau kontra Dengan Video ini Jadi Kalau yang bertanya Halal ke saham Dalam islam Trading saham Halal atau haram Forex halal atau haram Hukum forex Dalam islam Dan sebagainya Intinya Investasi itu Boleh atau Halal dalam islam Tergantung Bagaimana jenis Jenis-bisnisnya Jenis sahamnya Cara transaksinya Oke teman-teman Mungkin itu dari saya Silahkan subscribe Dan klik tombol loncengnya Jangan lupa berkunjung Ke blogan Analis.co.id Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh